Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Blue Lion Studio Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana Cara menambahkan transisi dengan efek kaca pecah Atau efek kelas di VSDC Free Video Editor Oke disini saya menggunakan versi yang terbaru Yaitu versinya 6.8 Dan ini adalah tampilan kedua dari software VSDC Video Editor Oke Pertama kita minimize dulu Kita cari videonya yang ingin di edit Kalau sudah kita letakkan disini Kalau mau jendela tinggal kita klik yang bagian sini Kita klik Lalu keluar tampilan videonya Lalu saya geserkan dulu Agar kita bisa membuat dua transisi Dua video dalam satu transisi Oke Kalau sudah Kalau sudah diatur Lalu kita klik video pertama Kita klik video pertama Atau video yang di atas itu kita klik Lalu kita pilih yang namanya video efek Di fiturnya Di fiturnya Di video efek lalu kita milih lagi di bagian yang namanya transisi Oke kalau sudah pilih transisi pilih yang namanya Glitch Glitch atau glass Yang artinya Kalau dibahasakan ke Indonesia adalah kaca Kalau muncul jendela seperti ini Tinggal kita klik OK Tinggal kita atur Berapa ukuran yang pasnya saja Oke kita klik Kita sesuaikan warnanya Oke ini juga kita sesuaikan Nah kalau ini kita atur-atur Terserah Anda nanti melaturnya sebagai Menyetingnya Tidak terlalu banyak juga Melukarkan settingan Oke Kalau sudah Tinggal kita perpanjang sedikit Lalu kita klik Di jendela videonya Lalu kita memulai Kita play Dan ini adalah hasil Dari videonya Nah Tunggu dulu saya Tampilkan nanti secara full screen ya Ya ini Kita tampilkan secara full screen Dan ini Hasil editannya Maaf ya Kalau Mungkin jalan videonya Sedikit lambat Karena ini menggunakan PGA Yang kapasitasnya Hanya 512 MB Saja Oke Sekian dulu Tutorial kali ini Kalau ada salah kata Dalam penyampaian Mohon dimaafkan Kalau suka video ini Silahkan like Dan bagikan kepada teman kalian Mari kita berbagi ilmu Dan Menyampaikannya kepada masyarakat luas Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton